Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William Di video kali ini saya mau unboxing ini nih Dari Indo 64 lagi Ini Nissan Primera P10 Yang polosan ya Yang sebelumnya kan ada varian apa tuh Carlsonic Terus khas semi motorsport Yang Macau GP ya Macau GP 2020 Collection Sama yang putih itu apa sih Tescar ya Tescar atau apalah Pokoknya yang putih ada tampu sedikit itu Saya lupa namanya Pokoknya yang sebelumnya ada 3 varian itu Ini varian yang terbaru Yang polosan Ada warna silver Dan warna abu gelap gini ya Ini ya sama-sama Polosan Tapi beda velg ya Sayangnya ini Kalau digoyang-goyang Gak ada suara Gak dapet velg cadangan ya Kalau dapet velg cadangan kan asik tuh Kalau velg yang silver ini cakep sih Tapi Ya nanti coba kita pasangin ke yang abu deh Ini ya Di belakang ada Silhouette mobilnya Websitenya seperti biasa Di bawah juga ada logo Inu License Nissan Medsosnya Caution dan warning Seperti biasa Ya ini langsung kita bukain aja yuk Ya ini polosan Cakep sih Biasa banyak orang yang suka mobil polosan Tapi mungkin karena ini Nissan Primera Kurang diminati orang Makanya ya masih banyak sih di pasaran Sama seperti Nissan R31 itu Ya meskipun polosan Tapi ya orang juga Gak terlalu minat ya Soalnya R31 juga Kayaknya salah satu skyline yang underrated juga sih Yang orang suka kan cuma R32 R34 R35 R35 bukan skyline sih Ya ini yang silver Terus ini yang abu Terus ini yang abu Terus ini yang abu warna sama beda velg doang sih kalau detailnya sendiri harusnya sama aja ya tapi kalau warnanya sendiri mungkin lebih cakep yang abu ya makanya nanti saya mau coba tukar velgnya ke yang disini ya soalnya sasisnya sama kan berarti tinggal plug and play doang ya ini kita bukain dulu yang silver deh nah ini tatakan bawahnya udah ada tulisan logo INO64 ya nih nah ini masuknya barengan sama itu sih R32 WD Ultimate sama R34 merah ini kita bukain juga yang warna abu ini harusnya castingan lama jadi pasti sasisnya masih plastik sih ya Oke ini juga tatakannya polos nih Nissan Primera P10 dan Nissan Primera gitu doang ya soalnya polosan nah ini kita lihat yang silver dulu nah sasisnya plastik ya nih juga ban karet dah pasti ada alurnya juga nih kita lihat detailnya aja deh nih license plate nya Primera ini lampu depan udah pasti dari Mika detailnya detail dalam lampunya cukup oke ya dapat tuh detailnya tuh kayak ada bolam kecilnya juga ya nih lampu sainnya di kaca depan nih udah ada wiper nyatu sama kaca ada tonjolan sprayer juga di kapesin di belakang ini wingnya harusnya dari plastik ada tulisan Primera logo Nissan ini license plate sama Primera ini sepertinya lubang kunci ya yang ini ya lampu belakang juga udah pasti dari Mika tapi ya model Mika lama gini ya kayaknya mobil tua jadi nggak terlalu clear sih ini juga ada sedikit kayak lampu rem ya di sini ya nih kenal potnya dari plastik tapi udah dikasih detail kayak kenal pot titanium nih padahal mobil polosan ya kayak mobil standar doang tapi kenal potnya udah ya udah di oke lah untuk interiornya sendiri joknya warna hitam ada tulisan Recaro tapi hanya sisi pengemudi yang dikasih seatbelt racing tuh ada tulisan sabet warna merah seatbelnya ya nih wah detail speedometer nya tuh dikasih warna kuning ya tapi kok kenapa kasih kuningnya tuh detailnya warna kuning tuh mungkin mobil aslinya kayak gitu juga kurang tahu sih saya nggak pernah lihat Nissan Primera P10 asli di yah di ketupan nyata saya belum pernah lihat aslinya ya secara langsung ya kalau googling mungkin ya googling tinggal lihat doang sih nih spionnya dari plastik kecil banget ya spionnya ya ada reflector nya juga sih kaca belakang nih ada divogger ya nih velgnya cakep sih velg model BBS gitu ya BBS LM ya nih nggak rolling ya terus kita lihat yang warna abu nah kalau abu sendiri detailnya semua sama aja ya dari lampu kap mesin sampai ke samping-samping belakang semua juga detailnya sama aja sih interiornya sendiri juga sama ya tapi kok decalnya yang decal seatbelt racingnya agak miring sih masangnya ya ncoknya kok ncoknya juga rada miring ya kalau detail detail interior eksterior semuanya sama sih paling bedanya di ini doang ya di velg doang velg ini warna putih ada tulisan apa nih di velgnya nih RS ya RS apa sih itu nih velg model apa sih ada yang tahu enggak saya kurang hafal kalau nama-nama merek velg ya detail sasisnya juga sama ya kita coba ganti sasis silver ke abu ya mana nih kita percepat aja nih Oke jadi tampilan tampilan abu setelah pakai velg yang silver nih cakep juga sih cakep juga ya kalau silver pakai yang velg abu lah nih belum saya bautin saya bautin dulu deh Oke silver pakai velg yang abu juga cakep-cakep aja sih kayaknya malah lebih cocok begini ya ya kan menurut kalian gimana kalau saya sih lihatnya lebih cocok velg begini sih lebih cakep ya velg ini juga kayaknya lebih matching ke silver daripada abu ya kalau abu pakai BBS ini juga cakep sih ya selera lah kalau soal velg ya kalian lebih demen yang mana bawaan atau seperti saya nih diganti velgnya nih ya paling itu aja deh untuk video kali ini kasih buat yang sudah nonton jangan jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati